Intro News Anchor Saya terharu mendengar luas ini Alvin kayaknya tau deh Sandrina Malakiano tuh melakukan segala sesuatu Tidak mungkin setengah-setengah Masih spontan, masih Apa namanya Barangkali juga agak sedikit gak tau adat gitu ya Gak pernah Halo, Rosy, Rosy sudah bisa mendengar suara saya? Saya belum bisa mendengar Anda, mungkin langsung ke Jason dulu Silahkan Jason Dan orang Indonesia Iya, sebagainya So, oke, apologies Profesi sahabat-sahabat jas Alvin kali ini Diminati oleh banyak orang belakangan ini Semakin hari semakin menjadi incaran Tampil tampan, cantik, gagah, menarik Punya value, elegan, punya wawasan luas Siapa yang tidak ingin? Tapi uniknya Sahabat-sahabat jas Alvin ini Di puncak popularitasan mereka Banyak yang memilih untuk lebih tidak tampil dulu Sebagai news anchor Nanti saya akan undang Sahabat-sahabat jas Alvin untuk masuk kemari Dan saya yakin Satu di antara mereka Tentu favorit Anda Silahkan simak dulu yang berikut ini Maraknya stasiun televisi dalam kurun dua dekade belakangan Belah mencuatkan nama presenter berita atau news anchor Pihak pemerintah Provinsi DKI Mereka tampil secara profesional Provokatif, fashionable, dan tentu saja cerdas Bukan itu saja Penampilan dan memiliki karakter khas Menjadikannya sebagai ikon stasiun TV di mana ia bekerja Waktu terus bergulir Regenerasi pun tidak terelakkan Sosoknya dikagumi para pemirsa itu Kini tidak lagi tampak di layar kaca Kerinduan mereka tampil kembali tentu saja ada Apalagi mereka juga menjadi saksi Dalam rekam perjalanan bangsa ini Dan inilah tamu jas Alvin yang pertama Sehat Ci? Alhamdulillah sehat Sehat ya Nah ini dia Rosyana Silalahi Saya senang sekali Rosy bisa hadir di sini Senang juga ada di sini Vin Oke Boleh ngakak kan? Boleh bebas Ini hanya kita saja nih berdua ya Dan masih banyak anchor lain lagi Anchor yang lain lagi Oke Memang dari kecil mau jadi seorang news anchor Atau jurnalis? Dulu tuh senang memang Neliat Kalau dulu kan ngeliatnya di dunia dalam berita misalnya Senang aja liat orang bisa ada di satu tempat Terus dia cerita Satu tempat dia cerita Saya ngeliat ini orang kok pau semua gitu Saya mau jadi seperti ini gitu Kayaknya dia bisa berada di belahan bumi manapun Dia bisa menceritakan pada kita Dan kita jadi pinter Kalau kita yang mendengarkan berita itu jadi pinter Apalagi orang yang memberitakan berita itu Jadi saya bilang aduh Kayaknya saya mau jadi pembaca berita Ci tampil menarik ya Kemudian punya wawasan Ditambah lagi sekarang dengan Kesadaran untuk tampil dengan mungkin Bukan pernah unik ya Tapi dengan gaya yang khas Yang sesuai dengan masanya Mungkin dari satu pilihan tersendiri Untuk soal news anchor versi rohsi Enggak sih Waktu itu sebenarnya tampil apa adanya aja Dulu saya ingat waktu saya jadi report Kacemata kan dulu beda gak gini Gitu kan Iya tapi ini jarang dipakai siaran Rambutnya dulu gak gini Karena tadi kesini naik motor Efek angin Kalau dulu memang saya ingat dulu Pemretnya Mas Riza Primadi Kita gak boleh rambut pendek dulu Jadi kalau bisa panjang Memang ada pattern sendiri ya Dan saya merasa aduh Rambut panjang Kayaknya agak ini gitu Saya merasa gak Cuman saya ikutin aja dulu Bob Dan lain sebagainya Tapi lama-lama kemudian I just wanna be myself Gitu dan Siring dan waktu Kayaknya saya lebih cocok pendek Dan ya Here I am Tapi jalur karirnya rohsi Ini terbilang cukup luar biasa ya Pernah menjadi reporter Ya Kemudian pernah Reporter di lapangan tentunya Kemudian News anchor Menjadi productionnya juga Sampai akhirnya Menjadi seorang pemimpin redaksi Memang di plan seperti itu kan? Gak pernah Saya merasa Yang saya lakukan selalu Saya ingin mengerjakan segala sesuatu Dengan sebaik mungkin Tapi intinya Saya harus Melebihi dari standar yang ada Mana yang lebih menantang Dari semua profesi itu sendiri? Mana yang lebih menantang? Masing-masing ada ininya sih Finn Kalau Kalau Dulu Pembaca berita Misalnya pewancara Anda Kita dituntut Untuk bisa Mewancarai Secara menarik Tapi juga ada substansi Kita juga harus bisa Menggali Narasumber Kita sedapat mungkin bisa Memiliki wancara eksklusif Kan seorang pewancara Juga dilihat dari CV-nya Pernah mewancarai siapa aja Golden moment-nya ya? Golden moment-nya gitu Nah sebagai pemimpin redaksi Well Pusingnya adalah Waktu itu Aduh Kutan mikirin gaji karyawan Aduh Soal operasional Kayaknya mau pecah kepala ya Tapi Saya dapat pengalaman yang luar biasa Memanage orang gitu Termasuk saya bisa memberikan Sentuhan saya soal Bagaimana Berita atau ruang redaksi itu Juga harus memiliki nilai Dan etika gitu Bagaimana layar itu Harus bebas dari kekerasan Atau violence Bagaimana Misalnya berita-berita kriminal Tidak harus dengan gambar-gambar Yang sadis Apa golden moment Sonorosi sih? Golden moment saya Yang mana? Yang terpilih dari enam Seluruh Asia itu Untuk wancara George Bush Atau mana? Macem-macem Banyak ya Wancara George Bush Suka Karena saya berangkat ke White House Saya selalu ditanya Misalnya Bagaimana pendapatku Tentang seorang Bush Saya bilang Saya tidak Setuju dengan Kebijakan luar negerinya Tetapi Buat saya Dia seorang pribadi yang hangat Karena ketika kita Ice breaking Saya bilang Oh ya Biasa dong Agak-agak peres kan Supaya agak panjang Ngobrol ya Jadi saya bilang Oh ibu saya juga guru Sama seperti Ice breaking Sama seperti Biasa Barbara Bush Oh ya Bagus sekali Dan selesai wancara Dia bilang Say my regards to your mom Jadi dia punya sentuhan-sentuhan Itu teknik kita lah ya Nah tapi Kalau dengan Ahmadinejad Ses Yang terkesan adalah Bagaimana dia Hampir mau marah sekali sama saya Hampir mau banting mic Kalau dia bisa banting mic Tapi dia tidak lakukan itu Karena dia mengira Saya tidak ada dapat wancara waktu itu Tapi saya tetap ngotot Saya ingin mewancarai dia Saya pikir Saya sudah dapat sama dia Saya bilang One question One question Saya bilang gitu Oke one question Ternyata sudah duduk sini Tidak one question dong Sampai pertanyaan kelima Dia kayaknya sudah pengen gini Oke Daripada saya digampar Lebih baik saya menyudahi wancara ini Terus Ya sudah Akhirnya selesai dengan pertanyaan Dia kayaknya marah gitu ya Cuman dia tahu Sadar kamera bahwa Ini Tolly lightnya masih nyala Jadi dia tidak marah Tapi dia selesai itu Dia langsung Dan dengan bahasa Persia Dia marah gitu Kenapa perempuan ini Bisa mewancarai saya segitu lama Dan bla 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 Akhirnya Sudah Tapi ternyata jam 12 malam Menjelang satu dini hari Saya diteleponin oleh Kedutaan Iran Dan harus ke rumah saya Untuk menyerahkan Piring Persia Dan permohonan maaf Langsung dari Presiden Ahmadinejad Karena dia tidak tahu Sebenarnya wancara saya Sudah dischedule Dianya yang gak tahu So Oke Apology Accepted Luar biasa Luar biasa kan Nyaman gak jadi news anchor Nyaman Nyaman asal Gini Buat saya sih Buat saya sebenarnya Dikenal atau terkenal itu Bukan bagian dari tujuan Seorang news anchor Kita semua wartawan Alvin juga wartawan Tetapi kita memiliki keberuntungan Muncul di layar kaca Sehingga kita lebih dikenal Tapi bukan itu gitu Tanggung jawab kita adalah Menjadi seorang jurnalis yang baik Lantas kenapa seorang Rossi Akhirnya tidak menjadi news anchor lagi Kita break dulu Dan kita kembali saat lagi Hanya jasal Golden momennya seorang Sandrine apa sih? Alvin ketika pertama kali Muncul breaking news di Indonesia Setelah saya itu ya Dari master control mengatakan Ngomong terus Ngomong terus Itu kan ngomong apa sih Itu enak Nyuruh-nyuruh kita Terima kasih